Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Bawain kue Eh Mina, kalau cuma bawa kue gak usah pake minta maaf Maaf, bukannya saya gak ngerti Tapi saya mesti bilang apa dong Nih saya bawain kue Gitu Maaf, nih saya bawain kue Saya mau undang selamatan Oh, Pak Mina mau selamatan rumah baru ya Iya Ih, Pak Mina itu kan bukan rumah baru Itu rumah bekas rumahnya si Intan ya kan Maaf, saya jadi bingung Nanti kalau saya undang ke orang-orang Bilangnya apa dong Ya jangan bilang pindah ke rumah baru Pak Mina bilang aja Selamatan baru aja pindah rumah Gitu Mau minum teh, minta aja Ntar saya yang bayar Saya ini temennya Syed Gak enak dong kalau sepupunya datang kesini Terus gak dilayanin Gak usah deh, Bang Saya mau Mau makan? Ya ambil aja Saya mau kesalahin aja deh Eh, Cuk Kalau lu naksir sepupunya Syed Lu bagaikan pungguk merindukan bulan Tek, jangan matain semangat saya dong Semangat sih boleh tinggi, Cuk Tapi lu mesti ngeliat kenyataan dan keadaan Emangnya sih, kenapaan sih? Yang udah jelas Lu kurang mancung, Cuk Syed aja yang laki-laki Agak demen melihat muka lu Apalagi sepupunya yang cewek Pak Arte, denger ya Saya bakalan jadi burung pungguk pertama yang kebulan Maaf Bang Ucup Bukannya saya bawel Tapi kapan dong Bang Ucup mulai ngecat rumah saya Maaf, ntar ya Cuk Lu bakalan jadi burung pungguk yang pertama kali bisa ngecat rumah Ambilnya kan yang ngobrol sama si Ucup kan Dia, aku yakin Itu cewek pasti saudaranya si Syed Oh, aku tahu Mbak, emang bener mbak saudaranya si Syed Iya mbak, saya sepupunya Syed Oh, kau bisa tahu sih Kalau dia saudaranya si Syed bukan saudaranya si Ucup Ya jelas aja dulu, aku tahu Berarti pikiran gue bener Ini cewek diundang ke ulang tahun anak saudara lu yang di depo kan Mbak, emang mau nyalon juga ya Enggak, saya cuma mau nungguin Kak Syed doang disini, boleh kan Ini boleh aja sih Tapi si Syed biasanya kalau pulang langsung ke rumahnya, kagak kesini Ya saya tahu mbak Tapi ada cowok yang deketin saya terus mbak dari tadi mbak Ya saya takut Cuk, lu tahu kagak cuk Cowok yang bikin dia takut Berkelana mencari ilmu tentang Islam Di tempat ini ada sekitar 500 bangunan yang semuanya terbuat dari tanah riah Dan uniknya, bangunan-bangunan ini tingginya ada yang mencapai 11 lantai Mempelajari berbagai macam tempat sejarah dan kisah-kisah Islam Kota Tarimu melahirkan orang-orang yang soleh sampai hari kiamat Inilah keberkahan doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar S.C.D. Musafir di channel Khasana Program unggulan channel insert di bulan April Mamah Tuhir Senar matahari yang pagi ya Jadi kalau di sesi belum jam 8 itu bagus banget buat anak-anak Top 5 Halo insert viewers, welcome to top 5 insert And isi celebrity yang banyak di bulan haters Yoga adventure Mari bersama-sama lebih dekat dengan Tuhan Agar dapat meraih kekenangan hati yang hati Semua di channel insert Nah, saya sudah ada di Parti Jawa Tengah Pengen makan makanan yang katanya sudah ada dari 30 tahun yang lalu Namanya nasi gardu loh Dagingnya manis, gurih, enak loh Ciri khas makanan yang berbeda Ragam bumbu rempah yang tiada tandingannya Nikmati cita rasa terbaik dalam ikon kuliner Nusantara Di channel Eat and Go Donge, cerita rakyat dan kisah-kisah yang akan dimainkannya Berbeda oleh para wayang yang gokil ini Sudah, kalau tidak mau Bunuh manis Saksikan opera vanjava di channel Tahan Tawa Pertek Bisa tolong pinjemin ane duit gak? Buat gantiin celana saudara ane ane pinjem Soalnya Celananya udah sobek Gila loh Masa lu pake celana cewek Cewek Pertek? Iya Alhamdulillah Anda pikir sepupu anisiasan Terus Orangnya dimana Pertek? Tadi sih nunggu di depan rumah lu Terus pindah kesini Terus pindah ke rumah Bang Juri Emangnya Din nunggunya udah kelamaan eh? Iya Kelamaan ngobrol sama si Ucup Jadi takut Ucup Takut Assalamualaikum Ente bener-bener keterlaluan cup Masa sepupu aneh ente bikin ketakutan Siapa yang bikin ketakutan? Gue cuma nolongin DJ kok Bang Said Iya Jacknya Cowok hitam yang tinggal di sebelah Bang Said Masih ada gak disitu? Jacknya takut Ngapai-ngapai Keluar Jacknya Ada Bang Said Duduk Jacknya kenapa ya kagak ngomong dulu sama Bang Said Mau dateng Jacknya kabur Bang Lir rumah Bang Jacknya dipaksa kawin sama Abi It Emang yang namanya si Abi itu jelek banget ya Ampe sepupu lu kagak mau disuruh kawin sama dia Mereka Harap Artinya bapak Si Zakia disuruh kawin sama bapaknya si Abi Umi gimana? Umi cuma bisa nangis doang Bang Gimana sih? Si Zakia yang disuruh kawin kenapa si Umi yang nangis? Ibu bahasa Arab juga oneng artinya Oh ibu Oh pantas Sedaranya emak Ade namanya Umi Nah dia dipanggil ibu sama anaknya Lu kan gak usah cerita cuk Kalau ibarat film Happy endingnya pasti sedih Pertek Kalau di film itu Jaguannya memang pasti kalah duluan Kalau jaguannya kayak elu Sampai bubar desko pun juga Kagak bakalan teman Jangan suka ngeledek begitu T Yang namanya Yusuf Bin Sanusi Orangnya pantang menyerah Gue bingung Cuk Gue mesti salut Apa kesian sama lu Mudah-mudahan dukun yang ini Jaga lagi diokerasi juga Ayo turun Hati-hati Tersenggol ntar jimat lu pecah Saya turun dulu Berapa duit ya Ongkosnya Mana yang saya tahu Saya belum pernah ngobatin misul disitu Maksud saya Ongkos baja ini Oh lima ribu Saya kasihan sama situ lagi sakit Pecah pisul saya Waduh Waduh-waduh Gantung-gantung aja lu Ya untung ada saya Kalau nggak situ ketabrak motor Tersenggol ntar Hati-hati Tersenggol ntarin Nggak usah Pisul dapatnya begini Kau pedukun Andri nanti saya pulangin Hehehe Ya Hati-hati 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 Kalau kamu penikmat berbagai genre musik dari musisi luar negeri yang sedang hits Channel T Music menghadirkan video pilihan untuk dinikmati Semua musik favoritmu ada di International Hits di Channel T Music Mereka memang publik figur Nggak ada masalah sih sebenarnya karena memang ya masalah pribadi ya sudah tidak tercoba yaudah Mereka kadang dipandang sebelah mata Sampai kalau misalnya aku salah dikit aja mereka kayaknya langsung menghakimi aku Mereka banyak dibicarakan buruk oleh banyak orang Dunia entertainment itu keras jadi mereka jadi berubah Tapi jangan judge mereka dulu sebelum menyaksikan Don't Judge Me di Channel Acer Mau dapat diskon food and beverage hingga 25%? Hubungi 15.060 atau klik www.transvision.co.id Misi Bang Tau rumah Syed bin Idrus nggak? Oh yang orang harap ya? Iya Itu rumahnya disebelah rumahnya Yusuf bin Sanu sih Assalamualaikum It Syed Ketoknya yang kenceng It Inti Mit Adik apa itu tumpen-tumpenan datang ke rumahnya? Aneh disuruh Abi nyari adik-adik si Jakia Udah dari kemarin dikabut dari rumah Jakia nggak ada di sini Mit Jakia sepupunya si Syed Betul Inti ngeliat Jakia? Nah tadi pagi kan dia kesini It Masa lu lupa? Inti jangan bawangin Aneh It Ketauan Abi Abi Sinti Wallahi Mit Aneh sumpah Maksud Aneh Tadi pagi emang dia kesini Tapi Dia udah pergi lagi Kemana perginya Jakia? Aneh nggak tahu Mit Iya kan tadi lu lihat sendiri Dia pergi sama Bang Juri ke kampus Bang Satu bakso pake toge Yang satu ini campur ya? Iya Bang yang bakso toge Jangan pake bawang goreng ya? Iya Pake seledri tapi Neng lo kok lama banget sih? Emang laki lo kagak mau ikut? Aduh Bang Juri Tadi alasannya kagak mau ikut Karena capek Eh masa gue ketemu dia Nguh nganterin si Jakia Entuh sepupunya si Syed Nguh nganterin si Jakia Entuh ke kampus Masa sih? Laki gue aja kalo gue minta nganterin Jalan dia pasti mau nganterin Biarpun dia lagi sebut banget sama kerjaannya Waktu itu aja bosnya pernah manggil ke kantornya Padahal gue sama laki gue tuh mau ke ini Neng Mau ke ke kondangan yang si Indah Terus laki gue disuruh sama bosnya tuh pergi ke Bandung Terus akhirnya gue suruh biarin aja dia pergi ke Bandung Tapi dengan syarat dia harus bawa oleh-oleh dari Bandung Selana dari Ciam Pelas Neng Fi Gue ame bang juri Minta oleh-oleh apaan ya dari kampus di Sejakia Bang Ucuk Bang Ucuk Ada apa ya Pak Minah Maaf Bukannya saya mau mandarin Tapi kok Ngecat rumahnya belum selesai Bang Ucuk udah pulang Catnya tinggal dikit Pasti gak bakalan cukup Lihat aja tuh Maaf ini 25 ribu Buat beli cat lagi Tapi cepetan ya Oh beres-beres tenang Ibu Mila Yuk Eh Udah ada duitnya Ya Pak Haji Kati Pak Haji Bayar kontrakannya boleh belakangan Asal saya bisa ngebantuin di warungnya Pak Haji Nasir Gue bukan lagi duit kontrakan Tapi utang lu di warung gue Gue udah pegang duit Maaf Pak Haji Selamatannya bukan sekarang Tapi nanti malam Gue juga tau Min Gue kemari Cuman mau nagih utangnya si Ucuk Maaf Bukannya saya mau anggap Bang Ucuk gak mampu Mungkin Bang Ucuk bayar utangnya Nanti abis terima upah ngecat dari saya Tapi si Ucuk udah banyak kok Nih duitnya nih 25 ribu Maaf Kok utangnya Bang Ucuk Sama sama harga cat Bang Ucuk utang cat juga ya Neng Gue kalo kesel sama laki gue Biasanya gue ngelampiasin sama barang-barang yang ada di depan gue Neng Kayak gini nih Neng Anggep aja Ini laki lu Kalo pecah gimane Itu kan cuman umpama Kalo togenya aja yang dipotong-potong gimane Boleh Kayak gini nih Maaf Bang Ucuk Bukannya saya mau komentar Tapi kok kayaknya warna catnya beda ya Oh Ini catnya masih basah Pominah Ntar kalo udah kering Warnanya juga sama Maaf Saya gak tau Ngapain lu Cep? Ya ngaduk cat PT Kok Banyakan airnya daripada catnya? Terima kasih ya Bang Iya Kakak ente si Hamid Tadi dateng kemari nyariin ente Pokoknya Zaki gak mau pulang Bang Nanti abi ente nuduane yang ngupetin ente Zaki ya Ente tau sendiri kan abi ente itu galak Eh it Kalo lu gak berani si Zakiah di rumah lu Di rumah gue juga gak apa-apa Habis dicat lagi Oh cat Pominah habis Buat ngecat pentaran lu ya Cep? Cep Si Oneng belum pulang juga ya Abang juga sih Pokoknya pasti ngambek Udah gak mau pulang lagi Nah biarin aja ntar juga dibalik Eh Bang Ngomong-ngomong tadi dibajai Si Zakiah nanyain saya gak? Oh iya Cep Dia nanyain lu Nanyain gimana Bang? Dia bilang Lu udah punya pacar belum? Terus abang bilang? Ya gue bilang aja Belum punya Bener Bang Terus dia bilang apa lagi? Terus dia bilang Kasian deh lu Udah dua Belum pernah punya pacar Maaf Bukannya saya bawel Tapi saya cuma mau ngingetin doang Bang juri mau dateng kan Ke acara selamatan rumah saya Iya iya Saya pasti dateng Maaf Bang Ucup bisa dateng juga kan? Iya Saya pasti dateng ke acara selamatannya rumah Pominah Maaf Maksud saya Bang Ucup selesain ngecat rumah saya Sa'idnya kemana? Lagi berin gaduh-gaduh Gawat Jakiah Gawat Kakak Enti si Hamir dateng lagi Terus Lu gimana dong Bang? Mungkin Jakiah gak mau pulang Bang Aduh Tapi kalo ketauan Jakiah ngumpet di rumah Bang Said Ani bisa dibunuh sama Abi Enti It Kayaknya situasinya udah kepepet nih Lu gak punya pilihan lain lagi loh Gimana kalo si Jakiah ngumpet di rumah gue? Mau ngapain nih? Kakak Gak-gak Bang Ane nungguin abang mau keselamatannya Pominah Enti ngumpetin Jakiah It Ane gak ngumpetin Jakiah Mit Enti tau Abi Ane kan? Jangan kan anaknya di ngumpetin Sendak jepitnya Ane ilangin aja Kaki Ane digebukin tapi abis Hati-hati Enti Enti juga Jangan sekongkol Ngumpetin adik Ane Jakiah Nanti Ane laporan polisi Enti Tadi emang pulang bareng saya Cuma sekarang saya gak tau di kemana Kalo Enti gak percaya Enti pereksa aja Rumah saya Tuh Enti pereksa Pereksa Sekali lagi ya Saya ngomong Jakiah gak ada di rumah saya Gak ada Bener gak ada Masa sih Saya ngumpetin perempuan Di kamar Nya ketiduran Udah magret belum ya? Hampir insanya Kok dimana ngumpul disini? Kan selamatannya dirumah sini Nya mau mandi dulu deh Mau pake anduknya si Oneng Biar jurnya ngambil ya Anduknya yang hijau kan? Iya Udah Udah ngapain lagi? Ada yang ngomong-ngomain Pokoknya sekarang harus keluar Lu mampir dulu kan? Bisa deh Gue langsung aja ke tempat Timpon Minah ya Yaudah Makasih ya Fi Yaudah Salam ya Iya Udah pulang Nenek? Tapi abang gak seneng Oneng pulang Iya syukur deh Jangan masuk Emang kenapa sih? Adeknya lagi ganti baju Juri Suruh ngambilin bajunya yang hijau Bicara Gimana sih? Katanya mah di dalam kamar Maksud gue ntar kan Kalo abis mandi Ganti baju di kamar Cepet juri Lu ambilin sana? Apa? Abang yang disuruh Gue neng Ntar kalo nyak gue Masih telanjang gimana? Abang pake malu segala Abang kan anaknya Gue kan laki neng Lu perempuan Lu aja yang ambil Buruan Bini gue udah pulang Hei Suat Bang Nenek jatuh di kamar mandi nih bang Cepet tunggu disini aja Aduh Nenek Nenek kenapa neng Gue kepleset di kamar mandi Dibet gue kebentur di kolom Nenek juri Aduh Buruan Abang-abang Di kamar Nenek juri Nenek juri Nenek juri Aduh 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 Sakit Nenek juri nambah obat merah aja lama banget nyuri aduh sakit di juri loh kok poneng nyuruh saya bawa ini nih bang dan kata poneng abang gak boleh masuk ke kamar bang kalau abang masuk juga bang abang diginiin mudah-mudahan pok minah bisa bertambah berkah di rumah yang baru ini amin bapak bapak sama ibu-ibu sekalian yang pindahan rumah kan bukan pok minah aja saya juga baru pindah kontrak ke tempatnya pak haji nasir jadi maksud saya tuh itu mau selamatan pindah rumah juga cuk kapan sekalian aja disini gitu pak haji tolong deh didoain saya dan saat tukang nebeng mau selamatan juga nebeng bapak bapak ibu-ibu mari kita sama-sama mendoakan si ucuk ya Allah ya Tuhanku mudah-mudahan si ucuk yang ngontrak di rumah saya bayarnya kakak pernah nunggak amin pak haji bajunya kena cet tuh pak haji iya pak haji bang abang juga kena bang kamu juga mana tuh tukang cet in ya kita Да ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!